Pendekar Sakti Suling Puala Bagian 1 Pendahuluan Setelah Bulim Sammo mati di tangan Pek Isin Hiap Tio Chieh Yong, maka para ketua tujuh partai besar dan kaum rimba perselatan lainnya Yakin bahwa dunia perselatan pasti aman, tentram dan damai Sedangkan Tio Chieh Yong, Lim Cheng Im, Lim En Chiu dan Tio Hang Hoa melangsungkan pernikahan di pulau Hang Hoang Tu Para ketua tujuh partai besar dan para jago silat lainnya hadir semua dalam pesta pernikahan itu Sehingga pesta pernikahan tersebut menjadi meriah dan semarak Sejak itu, Tio Chieh Yong sama sekali tidak mencampuri urusan rimba perselatan lagi Ia hidup tenang, damai dan bahagia sepanjang masa bersama Lim Cheng Im di pulau itu Bagaimana keadaan rimba perselatan setelah Tio Chieh Yong menetap di pulau Hang Hoang Tu? Betulkah kematian Bu Lim Sem Mo membawa kedamaian dalam rimba perselatan? Justru sungguh di luar dugaan Karena di saat Tio Chieh Yong hidup tenang, damai dan bahagia di pulau itu Di rimba perselatan telah muncui hiati HWE, perkumpulan baju berdarah Siapa ketua perkumpulan itu tiada seorang pun yang mengetahuinya Sebab perkumpulan tersebut sangat misterius Lagi pula para anggotannya rata-rata berkepandaian tinggi di mana hiati HWE muncul Di situ pasti banjir darah Semula hiati HWE cuma membantai para pembesar yang jujur dan setia Juga membasmi para pemberontak akan Tetapi, lambat laun perkumpulan tersebut mulai mengarah pada kaum rimba perselatan Golongan putih tak lama setetah itu Muncul pula Tiong Ye Pei, Partai Keadilan, dan Seng Hwe Ekau, agama akti suci Sebingga timbul pula berbagai pertikaian dan bencana dalam rimba perselatan Bagian ke satu Penyakit aneh yang mencemaskan Pulau Hanghuang Tu, pulau burung Phoenix, terletak di Pak Hai, Laut Utara Panorama di pulau tersebut sangat indah menakjubkan Tampak pula belasan ekor burung Phoenix berterbangan Bunga-bunga liar pun memekar segar menambah keindahan pulau tersebut Pagi ini, terlihat seorang bocah laki-laki sedang berlatih ilmu pukulan dan ilmu pedang di tempat terbuka Bocah laki-laki itu berusia 10 tahun, bukan main tampannya Siapa yang melihatnya pasti akan timbul rasa suka kepadanya Siapa bocah laki-laki itu? Ternyata putra Tio Chiehiong dan Lim Cheng Im bernama Tio Gun Yang Sejak anak itu berusia 3 tahun, Tio Chiehiong mulai mengajarnya Pan Yok Hyantian Sin Kang, tenaga sakti pelindung badan, dan Kan Kun Tai Lo Sin Kang, tenaga sakti alam semesta Setelah Tio Gun Yang berusia 7 tahun, mulailah Tio Chiehiong mengajarnya 7 jurus diok siau oi bit siat keng kha'i Ilmu suling kumala pemusnah kepandayan, 7 jurus bit siat sinci, ilmu jansakti pemusnah kepandayan, dan Kan Kun Tai Lo Chiang Hoat, ilmu pukulan alam semesta Kini Tio Gun Yang telah menguasai semua ilmu itu, hanya saja luwekangnya masih belum begitu tinggi Sedangkan monyet bulu putih pun tidak mau ketinggalan Monyet sakti itu juga mengajarnya berbagai ilmu pukulan Di saat Tio Gun Yang berlatih, monyet bulu putih terus memperhatikannya bagaikan seorang guru Berselang beberapa saat, muncullah Tio Chiehiong bersama Lim Cheng Im Mereka berdua lalu duduk di bawah sebuah pohon sambil memperhatikan latihan putra mereka Adik Im, ujar Tio Chiehiong sambil tersenyum Aku tidak menyangka, Bun Yang baru berusia 10 tahun tapi telah dapat menguasai semua ilmu yang kita turunkan kepadanya Benar, memang sungguh di luar dugaan, sahut Lim Cheng Im dengan tersenyum, namun kemudian wajahnya berubah murung Adik Im Tio Chiehiong menatapnya seraya berkata, engkau tidak perlu cemas Kakak Hyo Ong, Lim Cheng Im menghela nafas panjang, dia mengidap penyakit Tidak perlu cemas, ujar Tio Chiehiong Itu memang penyakit aneh, tapi engkau tidak perlu cemas Bagaimana mungkin aku tidak cemas Lim Cheng Im menggeleng-gelengkan kepala penyakit itu mungkin akan memengaruhi dirinya Tidak mungkin, sahut Tio Chiehiong Aku mahir ilmu pengobatan, tentunya tahu jelas akan penyakit itu Kakak Hyo Ong, kenapa dia bisa mengidap penyakit itu ya Tio Chiehiong menghela nafas panjang, mungkin sudah nasibnya Hingga saat ini engkau tidak mampu mengobatinya Aku telah berusaha mengobatinya, namun belum menemukan obat mujarap untuk menyembuhkan penyakitnya Apakah selamanya dia akan begitu menurutku, kalau sudah waktunya penyakit itu akan lenyap dengan sendirinya Bagaimana mungkin percayalah Tio Chiehiong menggenggam tangan istrinya dengan penuh cinta kasih Adik Im, sejak dia berusia 3 tahun, aku telah mengajarnya pula dengan pendidikan moral, akal budi wajangan dan lain sebagainya Karena itu, aku yakin, dia pasti seperti diriku Tidak mau membunuh dan berbuat dosa maupun melakukan hal-hal yang cenderung jahat Lagi pula pada dasarnya dia berhati bajik dan berwatak luhur, jadi aku tidak begitu cemas Tapi Lim Ceng Im menggeleng gelengkan kepala, aku, aku khawatir dia akan sembarangan membunuh orang Tidak mungkin, Tio Chiehiong tersenyum dan menjelaskan, penyakitnya timbul hanya di saat ia marah besar Sehingga peredaran darahnya berjalan lebih cepat menerjang ke arah syarafot tak, maka kesadarannya akan tertutup Apabila ia masih dapat menekan hawa amarahnya, tidak akan terjadi apa-apa Seandainya tidak bisa, ia pasti mengamuk atau akan membunuh orang yang membuatnya marah besar itu Itulah yang kuhawatirkan, Lim Ceng Im menghela nafas panjang Kakak Hiong, sebetulnya penyakit apa itu? Semacam tekanan darah tinggi, Tio Chiehiong memberitahukan Akan tetapi, kasih sayang dan kelembutan dapat menjernihkan pikirannya di saat kesadarannya tertutup Oleh hawa kemarahan, oleh karena itu, penyakitnya tersebut dapat disembuhkan dengan kasih sayang dan kelembutan MGM MML Lim Ceng Im manggut-manggut dan melanjutkan Aku masih ingat, setahun lalu ketika ia dipagut ular Seketika itu juga ia membunuh ular itu saking marahnya, bahkan mencincang-cincangnya pula Itu dikarenakan ia merasa dirinya disakiti, padahal ia tidak mengganggu ular Karena itu, maka, timbulah kemarahannya hingga ular itu dibunuhnya sekaligus dicincangnya Bagaimana kalau ada orang menyakiti bukankah ia akan langsung membunuh orang itu Maka, aku memberikannya pelajaran moral, akal budi dan lain sebagainya Agar pikirannya selalu terbuka, tidak terpengaruh oleh hawa kemarahannya Ujar Tio Chia Hyong dan menambahkan, aku pun akan mulai mengajarnya ilmu pengobatan dan ilmu penakiyuk iblis Sebab ilmu penakiyuk iblis dapat memperkuat imannya, bahkan tidak akan terpengaruh oleh ilmu hitam dan ilmu sihir lainnya Kakak Hyong Lim Cheng In menatapnya, anak kita itu tidak akan berubah jadi penjahat, kan? Aku yakin tidak, sahut Tio Chia Hyong sambil tersenyum, karena wataku yang baik pasti menurun padanya Oho Lim Cheng In manggut-manggut Sementara Tio Bun Yang Yang telah usai berlatih, ketika melihat kedua orang tuanya Ia langsung mengkampiri sambil tersenyum Ayah, ibu panggilnya sambil duduk Nak Lim Cheng In tersenyum lembut Masih pagi kok sudah berlatih ibu Ayah bilang berlatih ilmu silat pagi-pagi Akan menyegarkan tubuh kita Jawab Tio Bun Yang Benar, nak Tio Chia Hyong membelainya Oh ya, tahukah engkau apa tujuan seseorang belajar ilmu silat untuk memperkuat tubuh Membelah diri dan untuk menolong sesama manusia itu tujuan utama belajar ilmu silat Jawab Tio Bun Yang, nak Tanya Lim Cheng In setelah engkau berkepandayan tinggi Bolehkah engkau membunuh orang di saat engkau disakiti orang Ibu Tio Bun Yang menatapnya dengan mati bening Kita tidak menyakiti orang Kenapa orang lain akan menyakiti kita karena orang lain itu berhati jahat Maka suka menyakiti orang Jawab Tio Bun Yang menjelaskan Di saat engkau disakiti orang Haruslah tetap bersabar Tidak boleh marah sama sekali Ibu, bagaimana kalau ada orang ingin membunuh Bun Yang tanya anak itu mendadak Engkau harus mengampuninya Tidak boleh membunuhnya Sahut Tio Bun Yang dengan tersenyum lembut cukup memusnahkan kepandainya saja Ibu, Tio Bun Yang tampak berpikir keras Kemudian bertanya, kalau orang itu jahat sekali Apakah Bun Yang boleh membunuhnya tidak boleh Lim Cheng Im menggelengkan kepala Biar bagaimanapun engkau harus mengampuninya Namun engkau boleh memusnahkan kepandainya agar dia tidak bisa melakukan kejahatan lagi Tio Bun Yang mengerutkan kening jahat tidak boleh dibunuh Ibu, kenapa orang? Nak, sahut Tio Cia Hion sambil menatapnya lembut Membunuh orang adalah perbuatan yang sangat berdosa Sebagai orang yang berhati bajik, luhur dan mulia Tidak boleh membunuh orang Siapa yang pernah membunuh orang Kelak dia sendiri atau anak cucunya pasti dibunuh orang pula Sebab merupakan hukum karma yang tak dapat dilakan Jadi engkau harus ingat baik-baik ya Ayah Tio Bun Yang mengangguk Nak Tio Cia Hiong tersenyum sambil mengalihkan pembicaraan Engkau masih mempunyai paman Toan dan paman Lem Kiong di Petai Kalau mereka punya anak, tentunya telah sebesar engkau Oh Tio Bun Yang tertawa kecil Kenapa ayah dan ibu tidak pernah mengajak Bun Yang ke Tahili Menemui mereka Tahili sangat jauh Lagi pula ayah dan ibu telah bersumpah Tidak akan meninggalkan pulau ini Sahut Tio Cia Hiong dan menambahkan Tapi kelak engkau boleh pergi seorang diri ke Tahili Tio Bun Yang tampak girang sekali Kapan Bun Yang boleh berangkat ke Tahili Tentunya harus menunggu engkau dewasa dulu Ujar Lim Cheng Im dan melanjutkan Jadi sekarang engkau harus giat berlatih Agar memiliki kepandaian tinggi kelak Ibu, kalau Bun Yang sudah besar Bolahkah Bun Yang pergi mengembara Tanya anak itu Tentu boleh Tapi, Lim Cheng Im melirik Tio Cia Hiong Kalau engkau pergi mengembara Sudah barang tentu akan berkecimpung dalam rimba persilatan Ujar Tio Cia Hiong cepat engkau harus tahu Bahwa banyak orang jahat dalam rimba persilatan Orang jahat pasti berhati licik, busuk dan tak segan membunuh orang Karena itu, engkau harus berhati-hati dan harus bersabar menghadapi urusan apapun Ingat, engkau tidak boleh marah agar tidak sembarangan membunuh orang Ya, ayah, Tio Bun Yang mengangguk Bun Yang pasti selalu ingat akan semua nasihat ayah Bagus Tio Cia Hiong membelainya Bun Yang adalah anak baik, penuh kesabaran, pengertian dan berhati bajik Luhur serta mulia Ayah Tio Bun Yang tersenyum Bun Yang tidak akan mengecewakan ayah dan ibu Bagus, bagus Lim Cheng Im tertawa gembira dan sekaligus memeluknya rat-rat dengan penuh kasih sayang Kakak Bun Yang Kakak Bun Yang terdengar suara seruan meru Kemudian muncul seorang anak gadis berusia sekitar 9 tahun Cantik, manis dan lincah Siapa anak gadis itu? Tidak lain Li Ailing, putri Limen Chiu dan Tio Hang Hoa Adik Ailing sahut Tio Bun Yang tersenyum Paman, bibit panggit Li Ailing Ailing, di mana ayah dan ibumu tanya Tio Cia Hiong Mereka sedang sarapan, jawab Li Ailing dan memberitahukan Kakek dan kakek pengemis telah mulai mencatur Oh Tio Cia Hang manggut-manggut Kau Heng Li Ailing membelai monyet bulu putih Ailing mencari kesana kemari Ternyata kau Heng berada di sini monyet bulu putih bercuit-cuit Kemudian sepasang tangannya bergerak-gerak seakan memberitahukan sesuatu Oh, kau Heng berlatih di sini bersama kakak Bun Yang Li Ailing tersenyum Kakak Bun Yang, mari kita berlatih Baik, adik Ailing Tio Bun Yang mengangguk Mereka berdua lalu mulai berlatih Tio Cia Hiong dan Lim Cheng In menyaksikannya dengan penuh perhatian Kemudian manggut-manggut Kakak Hiong, bisik Lim Cheng In Kelihatannya kecerdasan Bun Yang tidak di bawah kecerdasanmu Ya, Tio Cia Hiong mengangguk sambil tersenyum Menurutku, dia lebih cerdas dariku Itu sungguh di luar dugaan Lagi pula, kenapa adik Im Tio Cia Hiong serius? Tahukah Hengka suatu hal mengenai diri Bun Yang halal Apa dia pun kebal terhadap berbagai macam racun Seperti kuah terbetalak Lim Cheng In Kok bisa begitu dua kali aku makan buah Kiyo Yap Ling Che Sedangkan dia darah dagingku Maka dia pun kebal terhadap racun apapun Tio Cia Hiong memberitahukan Syukurlah ucap Lim Cheng In dengan wajah berseri Bun Yang memang anak, yang luar biasa Walau baru berusia 10 tahun Tapi telah menguasai semua ilmuku Termasuk gintang, ilmu meringankan badan Memang, Lim Cheng In manggut-manggut Hanya saja lu ekangnya masih dangkali Kalau dia terus berlatih Pasti, iwe ekangnya Akan bertambah tinggi Kakak Hiong Lim Cheng In menatapnya Engkau akan memperbolahkannya pergi berkelanak-kelak? Itu memang sudah harus Tidak mungkin dia terus dianggi pulau ini Dia baru pergi mencari pengalaman Tapi, Lim Cheng In menggeleng-gelengkan kepala Otomatis dia akan berkecimpung dalam rimba persilatan Dan itu akan membahayakan dirinya Adik Im Tio Cia Hiong tersenyum lembut Satu bahaya justru akan menambah pengalamannya Sekaligus menggembeleng ketabahan hatinya Kita pun tidak usah mengkhawatirkannya Sebab dia telah berbekal kepandaian tinggi yang kita turunkan kepadanya Ya, Lim Cheng In manggut-manggut Yang kusayangkan, Tio Cia Hiong menghela nafas panjang Nenek telah wafat dua tahun yang lalu Nenek memang sudah tua Sebelumnya nenek pun telah menurunkan kepandainya kepada kakak Suan Hiang Sudah sepuluh tahun lebih adik Suan Hiang belajar ilmu silat di pulau ini Mungkin tidak lama lagi dia akan ke Tionggoan untuk menuntut balas kematian ayahnya Kasihan dia, Lim Cheng In menggeleng-gelengkan kepala Kini usianya sudah 30 lebih Namun belum menikah mudah-mudahan dia akan bertemu lelaki yang baik Jadi dia pun akan hidup bahagia Kelihatannya dia sudah tiada niat untuk menikah Hanya ingin menuntut balas kematian ayahnya saja MGM MTO Cie Hang Manggut-manggut Oh ya, belum lama ini menciu kelihatan agak aneh Oh Lim Cheng In menatapnya Bagaimana anehnya? Dia seling melamun Bahkan hatinya seakan terganjil sesuatu Tio Cie Hang mengerutkan kening Aku khawatir suatu yang buruk akan terjadi Lim Cheng In juga mengerutkan kening Menurutmu apa yang akan terjadi atas dirinya Entah Tio Cie Hang Manggut-manggut-manggut Menggelengkan kepala Pokoknya suatu yang buruk Sebab dia kelihatan sedang mempertimbangkan suatu keputusan Terus terang Aku cemas akan itu Kalau begitu Engkau harus memberitahukan kepada kakak Hang Hoa Ujar Lim Cheng In mengusulkan Tidak bisa Tio Cie Hang menghela nafas Karena aku tidak tahu jelas Melainkan cuma berfirasat Dan juga itukan urusan manciu dengan kakak Hang Hoa Aku tidak boleh turut campur Ya Lim Cheng In mengangguk Oh ya, kakak Hyong Setelah Bu Lim Sem mau mati Apakah rimba perselatan sudah aman? Tenang dan damai adik Tio Cie Hang Menghela nafas panjang Rimba perselatan bagaikan laut yang selalu bergelombang Hanya bisa tenang sejenak lalu bergelombang lagi Maksudimu Rimba perselatan tidak bisa tenang selama Yamanya Tanya Lim Cheng In sambil menetapnya Adakah laut yang tenang selama-lamanya Cie Hang balik bertanya Tidak ada Lim Cheng In menggelengkan Nah begitu pula Rimba perselatan Ujar Tio Cie Hang sambil tersenyum getir Sebab kaum Rimba perselatan tidak terlepas Dan keserakahan, kelicikan dan lain sebagainya Karena itu, bagaimana mungkin Rimba perselatan bisa tenang seiyama-iamanya? Kalau begitu, Lim Cheng In mengerutkan kening Bun yang berkelana kelak Adik Im Tio Cie Hang tersenyum sambil membelainya Engkau pun pernah berkecimpung dalam rimba perselatan Jadi jangan terlampau mengkhawatirkan Bun yang kakak Hyong Tanya Lim Cheng In dengan suara rendah Perlukah kita menemani dia berkelana Adik Im Tio Cie Hang tertawa Dia pergi berkelana Berarti dia telah dewasa Kenapa kita masih harus menemaninya? Bukankah engkau pernah mengembara seorang diri Kemudian bertemu aku yang sedang mandi telanjang di sungai kakak Hyong Wajah Lim Cheng Im langsung kemerah-merahan Kenapa kau ungkit lagi kejadian itu? Bahkan sering pula memberitahukan kepada Bun yang Sehingga membuatnya tertawa Gii adik Im Tio Cie Hang membelainya dengan penuh cinta kasih Itu merupakan kenangan yang sangat indah dan manis lo dasar Lim Cheng Im cemberut kakak Hyong Kita selamanya tidak akan ke Tionggoan Yagi tentu harus kesana Sebab kita harus mengunjungi ayahmu Jawab Tio Cie Hang Sudah dua tahun ayahmu tidak kemari Kakak Hyong Kapan kita akan ke markas pusat Kepang Mengunjungi ayahku Tanya Lim Cheng Im mendadak Setelah Bun yang besar ya Ahil Lim Cheng Im menarik nafas dalam-dalam Itu masih lama Bagaimana kalau tahun depan kita ke markas pusat Kepang Lihat saja nanti Tio Cie Tong tersenyum Oh ya, entah bagaimana keadaan Tuan Wiai Kie Lam Kiong Bieliong dan istri mereka Sudah sepuluh tahun lebih kita berpisah dengan mereka Apakah mereka sudah mempunyai anak aku Yakin mereka sudah mempunyai anak Sahut Lim Cheng Im sambil tersenyum Kakak Hyong Yang kupikirkan adalah Kim Sio Suseng dan Kak Ohun Bijin Sudah sepuluh tahun lebih mereka menjadi suami istri Mungkinkah mereka bisa mempunyai anak Mereka pasti bisa mempunyai anak Apakah mereka akan tetap awet muda Tidak bisa Tio Cie Hang menjelaskan Setelah menikah Mereka pun akan tua Karena melakukan hubungan intim Sehingga memengaruhi tubuh mereka Kakak Hyong Lim Cheng Im tersenyum Entah bagaimana anak mereka Kalau anak mereka laki-laki Tentunya tampan luar biasa Kalau perempuan Otomatis cantik bukan main Sahut Tio Cie Hang sambil tertawa Eh, Kakak Hyong wajah Lim Cheng Im serius Kalau mereka mempunyai anak perempuan yang cantik bukan main Kelak entah berapa banyak kaum pemuda akan bertekuk lutut di hadapannya Ibunya adalah Kak Ohun Bijin Wanita cantik pembetut Sukma Maka anak perempuannya tidak akan seperti ibunya Sambung Cie Hang Kalau mereka mempunyai anak perempuan Aku yakin anak perempuan itu pasti lemah lembut dan kalem Lim Cheng Im tersenyum Kakak Hyong, entah gadis mana yang akan menjadi jodoh bun yang adik Im Tio Cie Hang tertawa Un yang belum dewasa Kenapa engkau telah memikirkan jodohnya? Kita adalah orang tuanya Tentunya harus memikirkannya Bukan benar Tio Cie Hang mengangguk Pokoknya Iye U terserah dia Yang penting adalah gadis yang baik Betul Lim Cheng Im manggut-manggut dan berbisik Harus seperti kita berdua Hahaha Tio Cie Hang tertawa gembira Saling mencinta dengan penuh kasih sayang Selama-lamanya seusai berlatih ilmu pedang Hang Hwang Kiam Hoat Ilmu pedang burung Phoenix dan Lui Tian Kiam Hoat Ilmu pedang petir kilat Yusuan Hiang lalu duduk di bawah sebuah pohon Berselang sesaat Wajah gadis itu tampak berubah murung Ternyata ia teringat akan kematian ayahnya Mendadak sepasang matanya memancarkan sinar berapi-api Kemudian bergumam sambil mengepalkan tinju aku Harus menuntut balas Aku harus menuntut balas Suan Hiang muncul Tio Tai Seng Majikan pulau Hang Hwang Tu menatapnya lembut Guru Yusuan Hiang segera bangkit berdiri Sekaligus memberi hormat Guru tahu bagaimana perasaanmu Tio Tai Seng menghiai nafas panjang seraya berkata Sudah 10 tahun lebih engkau belajar ilmu silat di sini Dan kini ilmu silatmu boleh dikatakan sudah tinggi Kalau ingin menuntut balas kematian ayahmu Engkau boleh berangkat ke Tionggoan Guru Yusuan Hiang menundukan kepala Tio Tai Seng tersenyum Memang sudah waktunya engkau ke Tionggoan Karena kepandayanmu sudah tinggi Tapi biar bagaimanapun engkau harus berhati-hati Guru kapan Aku boleh ke Tionggoan besok pun boleh Guru Yusuan Hiang mulai terisak-isak Guru tahu, Tio Tai Seng menatapnya dalam-dalam Engkau merasa berat meninggalkan guru dan pulau ini Tapi biar bagaimanapun engkau harus ke Tionggoan Karena itu, guru izinkan engkau berangkat esoknya Guru Yusuan Hiang mengangguk Kakak Suan Hiang Munculin Cheng Im dan Tio Chie Hyong Paman, adik Suan Hiang panggil Tio Chien Hyong Yang kemudian memandang Yusuan Hiang Engkau akan ke Tionggoan esok ya Kakak Chie Hyong Yusuan Hiang mengangguk Kepandayanmu memang sudah cukup tinggi Namun aku pernah menyaksikan Wukang ketua perkumpulan Hiati Hau Ye Kelihatannya dia memiliki Wukang yang sangat tinggi Engkau harus berhati-hati Menghadapinya Jangan berlaku ceroboh ya Kakak Chie Hyong Yusuan Hiang mengangguk Begini, Tio Chie Hyong menatapnya serius Raya berkata Berhubung ketua Hiati Hau Yei Berkepandayan sangat tinggi Maka alangkah baiknya Engkau kuajari Kiu Kiong Santian POU Ilmu langkah kilat Apabila engkau bertemu ketua itu Dan tidak sanggup melawannya Engkau masih bisa meloloskan diri Dengan ilmu Kiu Kiong Santian POU Betul, ujar Tio Tai Seng Chie Hyong Ajarkan kepadanya ilmu langkah kilat Setelah itu Barulah dia pergi ke Tionggoan Ya, Paman Tio Chie Hyong mengangguk Lalu berkata kepada Yusuan Hiang Adik Suan Hiang Aku akan mulai mengajarmu Kiu Kiong Santian POU Terima kasih Kakak Chie Hyong Yusuan Hiang dirang bukan main Tio Tochu terdengar suara seruan dan kejauhan Yang tidak lain suara seruan Sem Gan Sin Kei, pengemis Sakti Matu Tiga, tetua Kepang Cepat kemari mencaturai Hari ini engkau pasti kalah sahut Tio Tai Seng lalu sekaligus melesat pergi Sedangkan Tio Chie Hyong telah mulai mengajarkan Kiu Kiong Santian POU kepada Yusuan Hiang Gadis itu mempelajari ilmu tersebut dengan penuh semangat dan bersungguh Dua hari kemudian, barulah Yusuan Hiang dapat menguasai ilmu itu Tio Chie Hyong manggut-manggut gembira Sedangkan Yusuan Hiang tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih Kakak Chie Hyong, terima kasih Terima kasih Tidak perlu berterima kasih Sahut Tio Chie Hyong lembut Kita boleh dikatakan sebagai kakak-adik kakak Hyong Selalu Lim Cheng In mendadak Lebih baik engkau mengajarnya semacam ilmu pedang untuk melindungi diri Karena engkau bilang ketua perkumpulan Hiati Hau Yei berkepandaian sangat tinggi Aku khawatir, adik Im, ilmu pedang Hang Hwang Kiam Hoat dan Lui Tian Kiam Hoat merupakan ilmu pedang tingkat tinggi yang amat lihai Tapi belum tentu dapat mengalahkan ketua perkumpulan Jadi alangkah baiknya engkau mengajar kakak Suan Hiang semacam ilmu pedang Usul Lim Cheng In Tio Chie Hyong berpikir lama sekali, kemudian barulah mengangguk Baiklah, aku akan ajarkan adik Suan Hiang semacam ilmu pedang Ujar Tio Chie Hyong sungguh-sungguh Kebetulan aku baru menciptakan ilmu pedang tersebut Terima kasih, kakak Chie Hyong ucap Tio Chie Hyong terharu Terima kasih adik Cheng Im Kakak Suan Hiang, engkau tidak usah mengucapkan terima kasih Lim Cheng Im tersenyum lembut lalu bertanya pada Tio Chie Hyong Ilmu pedang apa yang akan engkau wajarkan kepada kakak Suan Hiang adik Tio Chie Hyong memberitahukan Selama berada di pulau ini, aku terus memikirkan ilmu pedang Im Sye Hang Mokutek Choon dan ilmu pedang Pei Hang Liapin Mimau itu membuat kepalaku menjadi pusing sekali Namun akhirnya aku berhasil menciptakan semacam ilmu pedang Berdasarkan ilmu pedang mereka Oh Lim Cheng Im terbelalak Engkau menciptakan ilmu pedang apa Cip Lor Kiam Hoat Ilmu pedang Fusing tujuh keliling Tio Chie Hyong memberitahukan apa Lim Cheng Im Tertegun, lalu tertawa gelis raya berkata Itu pasti ilmu pedang yang kacau balol Benar Tio Chie Hyong mengangguk dan berkata kepada Yosuhan Hiang Engkau harus ingat bahwa ilmu pedang tersebut sangat lihai, dasyat dan ganas Dan setiap jurusnya pasti memutuskan urat di tubuh lawan Karena itu, kalau tidak terpaksa, janganlah engkau mengeluarkan ilmu pedang tersebut Ya, Yosuhan Heng mengangguk Cip Lor Kiam Hoat terdiri dan tujuh jurus Tio Chie Hyong memberitahukan, setiap jurusnya mempunyai tujuh perubahan Jadi tujuh cupus berarti mempunyai 49 perubahan yang tak terduga Oleh karena itu, ilmu pedang tersebut sangat lihai Engkau harus belajar dengan segenap hati Kalau tidak, sulit bagimu menguasainya Kakak Chie Hyong ujar Yosuhan Hiang berjanji Aku pasti belajar dengan segenap hati Pokoknya tidak akan mengecewakanmu bagus Tio Chie Hyong manggut-manggut Kemudian meminjam pedang yang di tangan Yosuhan Hiang Aku akan memperlihatkan ilmu pedang itu Tio Chie Hyong mulai memainkan ilmu pedang Cip Lor Kiam Hoat Yosuhan Hiang dan Ling Cheng In menyaksikannya dengan penuh perhatian Tak seberapa lama kemudian Mereka berdua merasa berkunang-kunang Dan kepala mereka pun menjadi pusing sekali Ketika Tio Chie Hyong berhenti Yosuhan Hiang dan Ling Cheng In jatuh terduduk dengan wajah pucat pias Adik Im, adik Suuhan Hiang panggil Tio Chie Hyong dengan tersenyum Kenapa kalian tidak tahan Pusing sekali Sahut mereka berdua serentak Sungguh dan luar biasa sekali ilmu pedang itu Pantas dinamai ilmu pedang pusing tujuh keliling Karena itu, Tio Chie Hyong mengingatkan Jangan seberangan mengeluarkan ilmu pedang tersebut Kakak Chie Hyong, mampukah aku mempelajari ilmu pedang itu Tanya Yosuhan Hiang mendadak Adik Suan Hiang Tio Chie Hyong tersenyum Kalau ada kemauan keras, tentu akan berhasil Ya, Yosuhan Heng menganggut nah Kini aku akan mulai mengajarmu Ujar Tio Chie Hyong dan mulai mengajar Yosuhan Hiang Walau hanya tujuh jurus Tapi Yosuhan Hiang mempelajarinya membutuhkan waktu sebulan lebih Barulah dapat menguasai ilmu pedang tersebut Setelah itu, ia mohon pamit kepada Tio Tai Seng Sam Gan Sien Kae, Tio Chie Hyong, Lim Cheng Mim dan lainnya Bibi, kapan kita akan berjumpa lagi Tanya Tio Bun Yang dengan macu bersimbah air Bun Yang Yosuhan Hiang membelainya Kita akan berjumpa dalam rimba persilatan kelak Bibi, sahut Tio Bun Yang sungguh-sungguh Bun Yang tidak mau berkecimpung dalam rimba persilatan Kenapa tanya Yosuhan Hiang heran? Kata ayah, banyak orang jahat dalam rimba silatan Tio Bun Yang memberitahukan Jadi Bun Yang lebih senang tinggal di pulau ini Bun Yang Yosuhan Hiang tersenyum lembut Kalau bisa, memang lebih baik tidak berkecimpung dalam rimba persilatan Ya, Bibi Tio Bun Yang menganggup Bibi, tanya Li Ailing, Putri Limen Chiu dan Tio Hang Hoa sambil terisak-isak Kapan Bibi akan kemari menengok Ailing dan kakak Bun Yang? Ailing Yosuhan Hiang membelainya Kalau urusan Bibi sudah beres, Bibi pasti kemari menengok kalian Nah, selamat tinggal adik Suan Hiang, selamat jalan ucap Tio Chieh Yong Kakak Chieh Yong met Tio Suan Hiang sudah basah, kemudian berlutut di hadapan Tio Tai Seng Guru, aku mohon pamit, berangkatlah Tio Tai Seng menatapnya lembut dan melanjutkan Kapanpun engkau boleh kemari Ya, Guru, Yosuhan Hiang menganggup lalu bertutut di hadapan Sam Gan Sien Ki Kakek, aku mohon pamit, hahaha Suan Hiang Seng Gan Sien Ki tertawa getak Jangan cengeng, hapus ya air matamu kakek Yosuhan Hiang terisak-isak Suan Hiang Tio Tai Seng tersenyum, bangunlah, jangan terus berlutut Engkau boleh berangkat sekarang Ya, Guru Yosuhan Hiang bangkit berdiri adik Cheng Im Sampai jumpa-sampai jumpa Kakak Suan Hiang sahut Leng Cheng Im dengan macu bersimbah air Hati-hati setelah sampai di Tionggo An Yosuhan Hiang mengangguk Kemudian mendadak melesat pergi Tio Tai Seng dan Sam Gan Sien Ki saling memandang sambil menghela nafas panjang Setelah itu Sam Gan Sien Ki tertawa Tio Tocu, mari kita mencatur baik Hari ini engkau pasti kalah sahut Tio Tai Seng sambil tersenyum dan menambahkan Pokoknya sepuluh kosong Mereka berdua melesat pergi Limen Chiu, Tio Hang Hoa dan Li Ailing juga meninggalkan tempat itu Sedangkan Tio Tio Tai Seng dan Leng Cheng Im saling memandang Kemudian mereka menggeleng-gelengkan kepala Kakak Hiong, dia mulai bergelut dengan bahaya Ujar Leng Cheng Im sambil menghela nafas Mudah-mudahan dia berhasil menuntut balas Kalau tidak, Tio Tai Seng diam, berselang sesaat baru melanjutkan Dia pula yang akan celaka Ayah, bibi mau pergi menuntut balas Apa tanya Tio Bun yang mendadak Nak Tio Tai Seng membelainya Ayah bibimu itu dibunuh orang jahat Maka dia mau pergi menuntut balas Jadi, bibi mau pergi membunuh orang jahat Tanya Tio Bun yang lagi Ya Tio Tai Seng mengangguk Ayah, Tio Bun yang mengerutkan kening Kata ayah harus mengampuni orang Kenapa bibi tidak mau mengampuni orang Yang memhunuh ayahnya nak Tio Tai Seng tersenyum Sifat, watak dan hati orang tidak akan sama Ada yang pendendam dan pembenci Ada pula yang uyelas asih dan mau mengampuni orang lain Jadi, bibi itu masih tercekam oleh rasa dendam dan benci Maka dia tidak bisa mengampuni pembunuh ayahnya Ayah, ujar Tio Bun yang sungguh-sungguh Seandainya ayah dan ibu dibunuh orang Bun yang juga pasti membalas dendam Paling tidak harus memusnahkan kepada yang penjahat itu Nak Tio Chi Ye Hang tersenyum lembut Engkau memang tidak salah Namun cukup memusnahkan kepada yang penjahat itu saja Kalau begitu bibi Dia pun akan memusnahkan kepandayan pembunuh ayahnya Sahut Lin Cheng Im sambil membelainya Membunuh itu tidak perlu Cukup memusnahkan kepandayan para penjahat saja ya Ibu, Tio Bun yang mengangguk Bun yang pasti selalu ingat akan nasihat ibu Engkau memang anakku yang baik Lin Cheng Im memeluknya erat-erat dengan penuh kasih sayang Anakku, engkau tidak boleh membunuh siapapun kelak Jangan membuat suatu karma yang buruk untuk dirimu sendiri Kecamkanlah baik-baik nasihat ibu ya Ibu Tio Bun yang mengangguk Bun yang pasti menurut semua nasihat ayah dan ibu Bun yang tidak mau jadi anak durhaka Dan tidak mau jadi penjahat Bun yang berjanji kepada ayah dan ibu Nak Tio Chi Ye Hang dan Lin Cheng Im Membelai be-i-inya dengan penuh kasih sayang